Setelah melewati dinginnya malam dan gangguan serangga-serangga usil, hari ini saya akan ikut berburu dengan pahamu. Setelah melewati dinginnya malam dan gangguan serangga-serangga usil, hari ini saya akan ikut berburu dengan pahamu. Sebelum berangkat, ujung tombak yang terbuat dari besi dipanaskan dulu, agar lem dari kata pokok di bawah dalamnya dapat melangkat kuat dengan gagal karyen. Nah, pagi saya mencolom ikuti pahamu dan kawan-kawan, mencari bintang buruan. Mereka tidak masuk ke dalam, mengandalkan insting anjing dan pahamu. Satu hal yang saya ketahui tentang kebiasaan sebuah anak dalam, makanan yang didapat hari ini harus habis hari ini juga. Mungkin karena harus terus berjalan pindah, mereka tidak mau repot membawa banyak barang. Berburan ini dipimpin oleh Pak Amir dengan bantuan anjing-anjingnya. Mengandalkan bayangan usia anjing, Pak Amir mencari tahu di mana sepunyinya hewan luar. Posisi matahari makin tegak, kami masih terus mencari. Ternyata tidak sepunyikan bayangan saya, harus bisa memahami salahkan anjing dan mengetahui susah hutan. Dan yang pasti, harus ada hewan luarannya dong. Hingga sejauh ini, kami belum berhasil menemukan satu hewan luar. Bukan hanya dampak penepangan hutan secara liar saja, yang membuat hewan-luar suku anak dalam ini makin sulit ditemukan. Ada juga yang berburu babi hutan hanya untuk disenangkan semata mata. Biasanya, babi hutan yang ditangkap, dilepas kembali di kebun untuk diburu oleh anjing-anjingnya. Begitulah, di satu sisi, babi hutan dianggap hampa bagi tanaman, sehingga diburu untuk dibusunakan dan menjadikan alat peluang dalam permainan untuk disenangkan semata. Di sisi lain, babi hutan sangat dibutuhkan oleh sebuah nanggala untuk makanan mereka sehat. Makin jauh menyusir di sungai, tombak-tombak ditusuk-tusukkan di pinggirannya, mencoba mencari labi-labi untuk mengisipu. Hari ini, keluarga pahamir harus kembali menarap lapar. Hewan hutan yang harusnya menjadi makanan mereka, bagi jauh bersebut.